Jadi bagi pemula bisa melakukan meditasi mulai dari 10 menit, kemudian bisa meningkatkan menjadi 15 menit, dan kalau misalnya memungkinkan tingkatkan terus menjadi 20 menit, 30 menit, dan mungkin 1 jam. Jadi batasan untuk bagi pemula ataupun yang sedang mempraktekkan meditasi, itu tidak ada batasannya. Semakin lama, yang jelas semakin lama semakin bagus. Karena apabila meditasi kita semakin lama, itu artinya kita akan memiliki kesempatan lebih panjang, lebih banyak untuk mendapatkan kualitas bermeditasi. Karena meditasi tentang praktek. Praktek bagaimana kita berusaha untuk menjadikan pikiran kita masuk ke dalam atau masuk ke alam meditasi yang semakin dalam. Jadi kalau misalnya praktek kita semakin lama, praktek kita semakin sering, praktek kita semakin disiplin untuk bermeditasi, itu artinya kesempatan diri kita, pikiran kita, jiwa kita menjadi terkoneksi lebih mudah, lebih lihai, lebih gampang, dan lebih familiar dengan urusan bermeditasi. Jadi jangan batasi diri kita untuk bermeditasi. Karena semakin terbiasa kita bermeditasi, kita akan menjadi lebih mudah untuk masuk ke alam meditasi, akan lebih mudah untuk terhubung dengan diri kita sejati, akan lebih mudah kita berusaha menyadari kesejatian diri kita sendiri. Jadi bermeditasi lah sesering mungkin, bermeditasi lah selama mungkin, bermeditasi lah sedisiplin mungkin. Itu akan memberikan manfaat banyak hal, baik secara tubuh menjadi lebih sehat, secara pikiran menjadi lebih tenang, dengan batin menjadi lebih peka, hati menjadi lebih ikhlas, lebih tulus, dan juga memiliki empati rasa cinta kasih terhadap kehidupan, terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, binatang, ataupun apa, yang ada di dunia ini sebagai manifestasi dan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bahkan melalui meditasi, pikiran kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih peka, mudah fokus, dan meditasi juga bisa mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dan melepaskan karma-karma kita, karma-karma buruk maupun karma-karma baik. Karena karma buruk dan karma baik sama-sama membuat ikatan-ikatan yang menjadikan kita itu menderita. Jadi karma buruk dan karma baik sama-sama membawa penderitaan. Jadi melalui meditasi, menetralisir karma baik maupun karma buruk, sehingga menjadi tidak ada karma. Tidak ada ikatan-ikatan yang membuat kita menderita setelah kehidupan ini. Dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan sebel, dalam keadaan tidak nyaman, Dalam keadaan terganggu, dalam keadaan pikiran kacau, meditasi mampu menjadikan pikiran kita menjadi lebih rileks, tubuh kita menjadi rileks, hati kita menjadi lebih lembut, pikiran kita mampu mencapai suasana relaksasi yang semakin dalam, suasana relaksasi yang semakin tenang, suasana relaksasi masuk ke alam alpa dan teta terutama. Jadi di alam teta atau teta brainwave, ini akan memberikan penyembuhan-penyembuhan, akan memberikan kekuatan-kekuatan, akan memberikan diri kita semakin terhubung dengan diri kita yang sejati. Jadi meditasi tidak mengenal cuntaka, meditasi tidak mengenal sebel, meditasi tidak mengenal istilah kotor. Yang terpenting adalah sebelum melakukan meditasi, pastikan tempatnya nyaman, pastikan tubuh dalam keadaan bersih, mandi dulu, mempersiapkan diri dan gunakan pakaian yang longgar, pakaian yang sangat nyaman untuk duduk bermeditasi.